hai oke selamat datang rekan-rekan pembelajar pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu studi kasus sistem kontrol PID menggunakan metode tuning Ziegler Nikos Nah untuk studi kasus kali ini kita akan membahas tentang performance evaluation of balancing picopter using ppi and PID controller Nah jadi sebetulnya studi kasus ini sudah dipublikasikan ke dalam jurnal teknik elektro nanti di bagian akhir dari presentasi ini akan kita tampilkan juga Oke sebelum kita masuk ke dalam inti kita perlu memahami terlebih dahulu objektif atau tujuan dari penelitian ini sebetulnya apa sih tujuan dari penelitian yang kita bahas ini pada penelitian kali ini metode tuning Ziegler Nikos harus digunakan untuk menentukan parameter kontrol yang berdasarkan controller PID Nah jadi kita tahu controller PID itu ada beberapa parameter yang yang meliputi proporsional integral dan derivatif dan penentuannya dapat digunakan atau dapat diperoleh menggunakan metode tuning Ziegler Nikos Nah selain itu pekerjaan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi controller mana yang memiliki performa lebih baik diantara PPI dan juga PID kemudian dibahas juga mengenai penggunaan balancing picopter system sebagai objek yang digunakan untuk mengecek performa nah kemudian kita bahas tentang balancing picopter model nah untuk balancing picopter model yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu adalah balancing picopter model balancing picopter model yang sudah dibahas di dalam artikel referensi nah artikel referensi tersebut sebetulnya ada di sini nah jadi kita mengambil model balancing picopter yang sudah diteliti atau dibahas di artikel ini yaitu rigorous modeling steps on role movement of balancing picopter using multi-level periodic perturbation signals nah model itu mendapatkan atau menghasilkan persamaan fungsi alih yang tertera pada layar dimana fungsi alih tersebut merupakan order empat seperti yang tertera di sini kemudian untuk fisik dari balancing picopter sendiri dapat digambarkan seperti ini kemudian balancing picopter system yang digunakan di dalam pekerjaan ini yaitu menganggap roll angle atau sudut pada sungguh roll sebagai output dari sistem dan dan juga actuating signal for two rotors jadi di sini ada dua rotor nah sinyal yang mengendalikan kedua rotor ini digunakan sebagai input nah nanti sinyalnya itu adalah dalam bentuk delta PWM atau selisih PWM yang diberikan kepada dua aktuator ini jadi selisih diantara keduanya itu adalah input dari sistem nah sehingga didapatkan fungsi alih seperti ini nah kemudian pid controller desain nah seperti apa sih desain controller pidnya nah desain controller pidnya kira-kira dapat ditunjukkan dengan diagram block seperti ini nah diawali dari sudut roll yang diharapkan atau diinginkan kemudian selanjutnya di sini ada feedback sensory system yang mendapatkan informasi sudut roll present value dari sudut roll kemudian didapatkan error kemudian error itu masuk ke controller nah controller itu menghasilkan sinyal kontrol atau sinyal kendali yang kemudian digunakan sebagai delta PWM nah delta PWM ini nanti yang akan digunakan untuk melakukan adjustment terhadap electronic speed controller masing-masing rotor baik itu rotor yang ada di sebelah kiri maupun rotor yang ada di sebelah kanan nah jadi sebelumnya masing-masing rotor ini punya bis PWM punya PWM basis kemudian dari PWM basis itu nanti akan diberikan tambahan berupa delta PWM nah delta PWM inilah nanti yang didapatkan dari sinyal pengendali nah kira-kira desain controller PID nya seperti ini kemudian ini adalah persamaan controller PID dalam domain waktu kemudian ini dalam domain Laplace nah selanjutnya Ziegler-Nichols tuning method jadi secara umum kita telah mengetahui bahwa Ziegler-Nichols itu terdapat dua metode nah metode yang pertama itu dia terlihat pada gambar yang sebelah kiri dia menggunakan grafik S seperti ini nah kemudian metode yang kedua itu biasanya untuk atau menggunakan pendekatan close loop seperti ini close loop kemudian mencari nilai KP yang mampu menyebabkan keluaran dari sistem yang ada dalam bentuk close atau pendekatan close loop ini menghasilkan keluaran sistem yang memiliki sustain oscillation atau osilasi sempurna atau osilasi yang berkelanjutan seperti ini sehingga nanti didapatkan parameter nah ada dua metode untuk penelitian kali ini kita akan menggunakan Ziegler-Nichols tuning yang second method mengapa nanti akan kita jelaskan alasannya nah kemudian ini ada sedikit review ya tentang Ziegler-Nichols tuning first method yang memiliki S-shaped step input response curve nah jadi jika kita memiliki suatu sistem yang dia memiliki respon seperti ini mostly biasanya sistem order satu ya biasanya yang memiliki respon seperti ini atau sistem yang tidak mampu digunakan menggunakan second method biasanya bisa digunakan untuk first method nah di dalam first method ini nanti kita akan mendapatkan parameter L dan juga T nah dari parameter L dan T ini kemudian kita bisa dapatkan masing-masing nilai KP TI dan juga TD perlu teman-teman pahami TI ini adalah time integral dan juga TD ini adalah time derivative yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan nilai KI dan juga nilai KD nah jadi disini setelah diketahui nilai T dan L nya teman-teman bisa menentukan nilai KP TI dan juga TD nya untuk controller controller P PI dan PI nah kemudian untuk second method kita memulai dengan close loop system with a proportional controller dengan menggunakan controller proportional nah ini sistem close loop nya kemudian menggunakan controller proportional kemudian kita mulai dari memilih nilai KP yang rendah nah yang awalnya nilai KP itu rendah perlahan-perlahan ditingkatkan atau dinaikkan sehingga didapatkan sustain oscillation jadi increase until a steady state oscillation occurs not this gain SKCR jadi nilai KP yang menyebabkan osilasi berkelanjutan seperti ini kemudian ditandai sebagai KCR nah periode osilasi yang didapatkan itu digunakan sebagai PCR atau diberi tanda sebagai PCR nah kemudian setelah mendapatkan nilai nilai KCR dan PCR kita bisa mendapatkan nilai KP TI dan juga TD untuk controller P PI dan PID nah kira-kira seperti ini hampir sama dengan first method tadi tapi kalau first method mendapatkan parameter T dan L kalau second method ini mendapatkan parameter KCR dan BCR nah kemudian nah ini alasan ya alasan mengapa kita menggunakan second approach nah sebetulnya salah satu alasan untuk mengapa kita menggunakan second approach atau second method yang berkaitan dengan sustain oscillation itu sebetulnya adalah karena pol dari sistem yang kita kendalikan pol dari sistem yang kita kendalikan itu ada kompleks conjugate pulse nah biasanya kalau ada kompleks conjugate pulse maka ada kemungkinan sistem ini mengalami osilasi sempurna nah kemudian untuk mendapatkan grafik ini nah sebetulnya grafik ini adalah grafik root locus plot dari sebuah sistem nah root locus plot ini nanti yang mampu menunjukkan bahwa oh ternyata ada kompleks conjugate pulse kemudian oh ternyata si sistem ini jika kita buat dalam bentuk close loop gain proportional yang mampu menyebabkan sustain oscillation itu ada di nilai berapa nah itu bisa dibantu dengan adanya root locus plot ini nah kita lihat root locus plot ini ada tanda yang seperti huruf X nah ini merepresentasikan pol dari sistem sedangkan tanda yang seperti huruf O itu adalah zero dari sistem nah kompleks conjugate pulse itu ditandai dengan ini jadi pasangan kompleks conjugate pulse nah untuk mendapatkan grafik ini bisa kita coba di matlab seperti ini nah jadi pertama kita tuliskan terlebih dahulu kita tuliskan nomorator dari sistem dan juga denumerator dari sistem nah tadi sudah kita ketahui di presentasi fungsi alihnya seperti apa dan jika kita tulis nomorator dan nomoratornya menjadi seperti ini nah ini coba kita run ini bisa kita copy disini ya kita mulai dulu dari membersihkan layar dan juga membersihkan data yang ada di workspace kemudian ini kita copy kita taruh di command window kemudian kita enter nah kemudian kita bentuk dalam bentuk transfer function setelah didapatkan transfer function nah ini jadi ini adalah fungsi alih tadi yang didapatkan dari artikel rigorous modeling tadi nah kemudian kita bisa menggunakan perintah pol pol seperti ini jadi untuk mendapatkan polnya nah tapi kalau kita menggunakan perintah pol kita hanya mendapatkan informasi berapa saja sih nilai polnya nah nilai pol kompleks conjugate pulse yang dimaksud itu adalah ini jadi pasangan pol yang dia memiliki nilai realnya sama ini nilai real namun memiliki nilai imajiner yang berlawanan nah ini plus 4,24 dan minus 4,24 nah ini kompleks conjugate pulse atau pasangan kompleks conjugate pulse saya kira seperti itu nah jika memiliki ini biasanya ada kemungkinan untuk menemui sustain oscillation nah lebih jelas lagi jika kita bisa mendapatkan root locus nah cara menuliskannya seperti ini menuliskan perintahnya nah kemudian didapatkanlah grafik nah ini grafik dari root locus nah kapan sih sustain oscillation itu terjadi nah sustain oscillation itu terjadi ketika ini ketika garis root locus ini mengenai sumbu imajiner nah maka terjadi sustain oscillation nah ini bisa kita lihat data lengkapnya saat menyentuh sumbu imajiner itu nilai gainnya berapa nah disini contohnya bisa kita dapatkan 1,41 nah 1,41 jadi angka ini bisa kita gunakan sebagai angka tebakan awal kira-kira nanti gain yang membuat dia membuat sistem ini osilasi sempurna itu adalah berkisar 1,41 nah kemudian nah setelah kita tahu bahwa kita akan menggunakan second approach tugas kita selanjutnya kita mencari kcr dan bcr ini nah tadi kita sudah tahu Oh kira-kira 1,41 nah namun ternyata setelah di uji kcr yang didapatkan tuh 1,37 dan bcr-nya adalah 1,6 nah itu bisa kita coba dengan cara seperti ini ini nilai kp-nya kita ubah menjadi misalkan tadi 1,37 kemudian karena kita hanya menggunakan gain proporsional maka kp-k-i dan kd-nya kita isi 0 nah kemudian ini kita play nah maka didapatkan grafik sustain oscillation atau osilasi sempurna nah bisa juga secara teori sebetulnya kita ini ya kita mulai dari nilai yang paling rendah dulu mungkin 01 kemudian naik-naik-naik sampai ke nilai yang tadi namun dengan bantuan root locus locus tadi kita bisa langsung mencoba nih tadi di root locus ketemunya 1,41 misalkan nah terus ini kita coba nah ternyata 1,41 agak naik ini nilainya coba kita kurangi nah makanya tadi langsung ketemu berdasarkan trial error kita temukan 1,37 menghasilkan sustain oscillation nah setelah mendapatkan sustain oscillation seperti ini kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari nilai PCR nah jadi sustain oscillation tadi karena datanya sudah ke workspace jadi kalau kita lihat di bagian simulingnya ini standar ya standar closed loop ini ada transfer function kemudian ini subsystem tapi di dalamnya ada bagian derivatif kemudian ada bagian integrator nah jadi subsystem nanti bisa cari di sini ya library browser di bagian subsystem bisa pakai ini bisa pakai ini nah kemudian inputnya diisikan seperti ini ini gain ini pakai gain kemudian ini pakai integrator dan ini pakai derivatif ini summing node biasa ya add biasa nah kemudian ini menjadi output dari subsystem ini input dari subsystem jadi ini subsystem controller atau PID controller kemudian ini bagian errornya sebagai input bagian U atau signal controlnya sebagai keluaran dari subsystem atau keluaran dari PID controller nah kalau ini saturation nah saturation disini sebetulnya tujuannya untuk ini saturation disini sebetulnya tujuannya adalah untuk memberikan batasan jadi delta PWM nya itu tidak boleh lebih dari 50 dan tidak boleh kurang dari 50 nah mengapa karena kalau berdasarkan eksperimen ya jadi dari eksperimen yang dibahas di rigorous modeling tadi artikel rigorous modeling itu memang upper limit dan lower limit nya ini seperti ketika kita membahas suatu sistem motor DC dia pasti punya tegangan kerja dari berapa volt sampai berapa volt nah tegangan kerja dari berapa volt sampai berapa volt itu biasanya bisa kita gunakan menggunakan saturasi lower limit nya berapa upper limit nya berapa nah kemudian ini standar ya ini feedback ini add biasa plus minus kemudian ini step sebagai reference ini mengambil dari scope ini juga scope nah ini dari to workspace diberikan nama kemudian bisa kita pilih array nah kalau kita pilih array kita butuh ini take out ini jadi kita buat to workspace isikan sample time nya nah kemudian ini kita butuh clock nah ini nanti bisa dicari di library browser clock kemudian kita isi 100 decimation nya kemudian untuk sample time nya kita isi 0,1 nah kemudian ini untuk workspace untuk menyimpan ini ya untuk menyimpan hasil dari respon hasil dari respon sistem nah disini ada dua sinyal yang masuk nah yang satu adalah sinyal referensi yang satu lagi adalah keluaran dari sistem ini keluaran dari sistem jadi ada dua sinyal sinyal yang ada di root root satu ada di rute satu ini dia adalah keluaran dari sistem dan di rute dua ini adalah referensi nah kemudian ini bisa kita plot bisa kita plot dulu mungkin disini ya nah bisa kita plot dengan perintah seperti ini sebetulnya perintahnya hanya plot ya biasa kemudian ini hanya untuk melabeli sumbu Y dan sumbu X ini untuk memberikan limitasi di sumbu Y nya sehingga sumbu Y nya hanya terlihat dari 0 sampai 18 ini ketebalan garis ini take out satu tadi sebagai pewaktuan atau sumbu X dari grafik nah ini sebagai data atau sumbu Y dari grafik ini kalau kita run maka akan didapatkan grafik seperti ini nah kemudian grafik itu telah dirapikan sehingga didapatkan seperti ini nah jadi dari sini kita bisa menemukan PCR PCR nih nah untuk menemukan PCR itu ini bisa kita gunakan ini ya jadi kita pilih ujung dan ujung kemudian sumbu X nya masing-masing kita kurangi 6,365 dikurangi 4,765 6,365 6,365 kurangi 4,765 nanti dapatkan sekitar 1,6 nah jadi tadi sudah dapat KCR di 1,37 PCR di sini nah kemudian bisa langsung kita cari ya nilai TI ini KP dan TI kemudian KP TI ini bisa kita aplikan saja ini tidak dipakai ya mohon maaf kemudian nah KP TI kemudian ini untuk controller P ini untuk controller PI dan ini untuk controller PID nah rumus ini sebetulnya dari tabel nah dari tabel ini nah jadi setelah kita mengetahui nilai KCR dan PCR KCR dan PCR kita masukkan di tabel ini nah setelah kita masukkan di tabel ini dengan rumus yang tadi maka didapatkan ini KP nya untuk P controller sekian untuk PI controller sekian untuk PI controller sekian nah 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 untuk P controller untuk melihat hasil plotnya bisa kita gunakan perintah ini jadi di sini ada perintah memanggil KPP ya KPP itu KP untuk controller proporsional diambil dari 0,5 kali KCR yaitu 1,37 kemudian setelah itu mensimulasikan mensimulasikan file yang bernama bicopter attitude control dalam bentuk simuling yaitu yang ini jadi mensimulasikan satu file ini kemudian response P jadi data yang ada di role angle GA dimasukkan di variable response P kemudian setelah itu ini untuk menggambarkan yang bagian tadi ya root 1 itu adalah respon keluaran sistem root 2 itu adalah sinyal referensinya nah kemudian ini line width untuk untuk root 1 dan root 2 kemudian ini label untuk Y dan juga X yang ini batasan sumbu Y kemudian yang ini adalah informasi transient response nya jadi transient response itu dia butuh response P response dari output keluaran sistem makanya ini butuh ini sinyal ini kemudian take out take out itu pewaktuannya kemudian response final value jadi ini final value nya response P tapi cari data yang terakhir jadi ini bagi ini untuk sumbu Y atau keluaran data keluaran sistem ini adalah pewaktuannya atau sumbu X dari grafik kemudian yang ini adalah final value nya nah step info perintah step info membutuhkan tiga informasi itu untuk mendapatkan informasi tentang overshoot overshoot rise time settling time kalau untuk steady state error nanti bisa kita lihat secara manual di grafiknya ini tinggal kita run nah disini dia belum bisa karena KPP ini belum ada nah itu karena di bagian ini belum di play ya jadi ini harus di play dulu nah kemudian setelah di play muncul disini baru yang bagian P controller bisa kita nah ntar ini kita close dulu sorry nah muncul grafiknya nah ini mengapa masih seperti ini nah karena tadi di bagian Bicopter Bicopter Attitude Control itu sudah sempat kita ubah nilainya ya jadi di bagian sini itu tadi sudah sempat kita ubah nilainya jadi 1,37 saat kita mencari nilai KCR nah ini kita kembalikan lagi KP kemudian ini KI kemudian ini KD nah nanti jadi si bagian G ini blok G ini PI dan D ini akan memanggil nilai KP, KI, KD yang ada di workspace nah nilai KP, KI, KD itu dimasukkan disini kalau untuk P controller tentu KI dan KD nya diisi 0 atau tidak ada nilainya nah maka didapatkan respon seperti ini nah ini bisa kita lihat error steady state nya berapa kalau dari respon transient nya sudah kita dapatkan ya informasinya di bawah ini nah sedangkan grafiknya tadi ini nah ini rise time settling time ada disini rise time ada disini overshoot nya ada disini nah kemudian kalau kita pengen cari error steady state nya tinggal kita klik nah kemudian ini juga shift kemudian di klik nah kemudian bisa dibandingkan tuh nilai Y nya sumbu Y nya 15 dikurangi 8,571 nah itu adalah error steady state nya artinya untuk P controller masih terdapat error steady state nah kemudian PI controller nih bedanya apa tidak ada perbedaan yang signifikan ya hanya ditambahkan KI nya tidak 0 tapi KI nya KP dibagi TI nah mengapa KP dibagi TI nah teman-teman perlu tahu jadi untuk PI di Ziegler-Nichols second method ini karena yang diketahui adalah TI dan TD perlu kita ketahui bahwa KI itu adalah KP per TI jadi KP per TI itu adalah nilai konstanta integral sedangkan konstanta derivatif atau KD itu adalah KP dikali TD nah itulah yang menyebabkan persamaan di sini KI nya adalah KP dibagi TI ini KP nya PI TI nya PI maksudnya seperti itu ya jadi KP nya PI controller TI nya PI controller kira-kira gitu hanya sebagai penanda saja untuk KP sebetulnya nah kemudian bisa kita kita play atau kita run nah didapatkan grafik seperti ini jelas bisa kita lihat error steady state nya 0 jadi error steady state sudah hilang nah kemudian rise time settling time dan juga overshoot bisa kita lihat di sini nah kemudian untuk PID controller PID controller seperti ini ya seperti yang disampaikan tadi untuk KI KP dibagi TI untuk KD KP dikali TD nah ini KP nya PID nah kemudian ini kita run nah kita run hasilnya seperti ini ini kita lihat error steady state nya tetap 0 nah kemudian rise time settling time dan juga overshoot nya seperti ini nah recap dari hasil tadi kemudian ditampilkan ke dalam bentuk grafik ya jadi ini untuk P controller ini PI controller dan ini PID controller nah untuk rise time settling time maksimum overshoot dan steady state error itu bisa dilihat di sini nah tadi P controller ada steady state error sekitar 6,42 degree atau 6,42 derajat nah jadi kalau kita ingin menyeimbangkan balancing bicopter itu pada posisi yang tetap misalkan tetap di 15 derajat maka tidak mampu karena ada selisi sekitar 6,42 derajat dan itu selisi yang cukup besar nah makanya harus dihilangkan butuh butuh komponen integral setelah menggunakan PI controller controller didapatkan rise time-nya ternyata lebih lambat 1,96 tapi settling time-nya lebih cepat di sini settling time-nya lebih cepat dan maksimum overshoot-nya lebih kecil nah kemudian bagaimana kalau PID PID rise time-nya bisa lebih cepat 0,73 tapi perlu dilihat di sini ternyata hasilnya untuk settling time itu di 12,08 dan maksimum overshoot-nya 21,83 lebih besar nah dengan pertimbangan kriteria respon transient sistem ini maka pada penelitian ini menganggap bahwa PI controller itu lebih baik nah kemudian selain PI controller eh selain PI PID controller menggunakan step response seperti ini diuji juga robustness test nah robustness test itu gimana robustness test itu bagaimana kondisi sistem ketika dia tiba-tiba diberikan sinyal impuls tentu teman-teman tahu ya apa itu sinyal impuls sinyal yang delta atau jarak apa ya jadi si sinyal impuls itu namanya delta dirak jadi jarak atau lama sinyal itu memiliki nilai itu sangat cepat jadi ada perubahan yang cepat sekali seperti hanya satu garis lurus ke atas gitu nah itu sinyal impuls nah ketika diberikan gangguan berupa sinyal impuls maka responnya akan seperti apa nah terlihat bahwa PI controller meskipun overshootnya kalau dilihat di sini tidak cukup tinggi ya dibandingkan dengan yang lain tapi jika dilihat dari sisi settling time dia lebih baik jadi lebih cepat berada pada kondisi steady di 0 derajat nah maka di sini disimpulkan bahwa PI controller is the best option among the other option sekiranya seperti itu nah nah untuk robustness test ini pengujiannya bisa dilakukan dengan cara mengganti mengganti bagian step ini dengan sinyal impuls nah untuk membangkitkan sinyal impuls bisa nanti di sini dicari di bagian source ini menggunakan impuls atau teman-teman bisa juga menggunakan ini apa namanya dua sinyal step dua sinyal step yang nanti digunakan untuk menghasilkan sinyal impuls contohnya adalah seperti ini sebentar saya coba buka filenya jadi ada di robustness test oke nah ini ada beberapa sinyal step kemudian ada penjumlahan dan ada pengurangan nah silahkan nanti dengan kombinasi ini bisa menghasilkan impuls sinyal impuls untuk menguji robustness test nah sebetulnya tidak semua sistem harus menggunakan robustness test ya nah ini karena berkaitan dengan balancing bicopter yang dia berusaha untuk mempertahankan posisi flat ketika ada gangguan nah maka bisa digunakan robustness test kira-kira seperti itu nah selanjutnya conclusion finally this work has evaluated performance of balancing bicopter control on roll movement tuned by Ziegler-Nickel's concept jadi pekerjaan ini telah mengevaluasi performa dari balancing bicopter control untuk roll movement makanya tadi yang diamati hanya roll angle atau sudut roll yang parameter PID nya itu dilakukan tuning menggunakan Ziegler-Nickel's nah kemudian disampaikan juga the result concludes that based on Ziegler-Nickel's tuning method PI controller is the most preferred option nah jadi ternyata hasil dari step response tadi PI controller itu paling bagus khususnya dilihat dari settling time dan juga maksimum overshoot selain itu robustness test juga menunjukkan bahwa PI controller lebih baik nah sehingga untuk future work kalau misalkan ingin mengembangkan penelitian ini misalkan ingin menggunakan metode tuning yang lain bisa menggunakan PI controller jadi basic form nya adalah PI controller yang memiliki konstanta KP dan juga KI kemudian penentuan KP dan KI nya bisa menggunakan metode tuning yang lain mungkin yang lebih advance mungkin pengembangannya bisa seperti itu nah pekerjaan ini atau penelitian ini telah dipublikasikan di jurnal teknik elektro volume 11 nomor 2 tahun 2019 dan teman-teman bisa mengaksesnya pada link berikut nah sekian penjelasan penjelasan dari saya terkait bahasan yaitu performance evaluation of balancing bicopter using PPI NPID controller berikut juga dengan beberapa simulasinya menggunakan MATLAB nah jika nanti ada yang ingin ditanyakan silahkan disampaikan di kolom komentar atau bisa hubungi saya ke email yang tertera baik terima kasih atas partisipasinya semoga apa yang dijelaskan disini bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati